Terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Indorek TV Indorek Ada update dari Stadion JDT yang baru Yaitu Stadion Sultari Barai Melarkin Dan ini adalah update terbarunya dia Yang katanya sudah hampir siap Dan akan digunakan di musim baru tahun 2020 Jadi ini ada video yang akan aku reaction dari Sir Mat Channel Yang judul videonya adalah Jawa War DT menggunakan stadium baru bagi musim 2020 Wah ini kayaknya sudah siap banget stadion ini Untuk dipakai dan dibuat menjadi tempat berkanding ya Stadion ini stadion luar biasa Kalau aku ke Jor suatu saat nanti Suatu hari nanti Mungkin nanti Insya Allah kalau aku ada sewaktu nanti Pas aku datang ke Malaysia di bulan 3 insya Allah Aku akan berkunjung ke Jor Daur Ta'zim ini Ke lapangan bolanya Ke stadion barunya ini Pasti mantap banget ya Aku pengen lihat secara langsung bro Secara nyata Kepang-pang nyata di depan ya Aku pengen lihat kemegahan stadion barunya JDIT So mari kita lihat progresnya sudah sampai mana Dan sudah tinggal apa saja lagi yang belum dikerjakan di stadion ini ya Mari kita lihat stadionnya Senarai berita kali ini JDIT dengan stadion baru musim depan Oh ok Rekas dunia Celtic bakal setai Melaka Oh ok Ifan Zakaria tidak kisah kena berebut tempat di Kedah Oh FAM berminat lagi Tan Cenggo Dan dari squad mentara bawah Terlumat Tan Cenggo Oh ok Oh banyak beritanya ini Kita lihat berita satu-satunya Kalau kalian belum subscribe Silakan subscribe ya Hai peminat sukan negara Kembali lagi kita dalam Gosukan New CD 2 Kita mulakan dengan berita JDT dengan stadion baru musim depan Telah pola sepak Johor Daritazim JDT Seperti yang diketahui Pakai menggunakan stadion baru mereka mulai musim 2020 Oh ya musim 2020 Sudah sudah Selain sudah memiliki ibu pejabat sendiri Untuk beroperasi Sudah mix ya ke 2020 dipakai Stadion sukan Ibrahim akan menjadi home baru Kepada Kelab Harimau Selatan Terut dilengkapi Fasiliti kelas dunia Ya mantap lah hari ini Fasilitasnya TMJ dalam sesi live baru-baru ini menjelaskan Bahawa JDT masih mempunyai Tiga buah projek yang akan dilaksanakan Apa projek apa? Selepas selesai Pembinaan stadion sukan Ibrahim Bagi melengkapkan Fasiliti-fasiliti Sedia ada Serta membina Fasiliti baru Untuk kegunaan pasukan Oh DMJ berkata JDT ada Tiga lagi projek yang masih Oh ini projek besar ini Apa projeknya ini? Kisahnya Tiga projek tersebut adalah Pusat perubatan Oh Ataupun recovery center Recovery center Kedua adalah JDT hotel Widih Tiga hotel Yang ketiga adalah Pusat latihan Oke Pusat latihan yang baru dan besar Bagi semua pasukan JDT dalam satu kawasan Widih Mantap Tiga perancangan masa panjang Yang dinyatakan oleh DMJ DMJ sendiri yang bilang dong Yang dilihat Bakal menambahkan gula aset Pasukan JDT Mantap JDT Terkaya ya ini Dia punya projek Tiga projek lagi Yang belum dikembangkan Yang belum dibangun Atau belum dilaksanakan ya Tadi ada recovery center Terus hotel Terus Apa tadi satunya tadi ya Tempat pelatihan ya Training center ya Tiga projek ini Dalam satu kawasan nanti Wah keren banget pasti ya Memang banyak banget Duit DMJ ini Banyak banget Duit Johor ini Gila Ini gak main-main ya Duit Johor ini Kelas interasional banget ya Hotel juga dia punya Mantap Bekas penyerang Celtic Bakal suka Ini bekas penyerang Celtic Selalu muji Bekas penyerang Celtic Amido Balde Untuk saingan Liga muslim depan Amido Balde Namun presiden Melaka United Damon Yeo berkata Permain tersebut Dijantungkan Menggantikan Danhor Brown Yang membuat Perputusan Untuk beraksi Di Liga India Oh Pindah di Liga India Dia terus diuji Oh dia pernah kepersembahian Memahami Corak permainan rakan Sepasukan kita Perlu diambil kira Kami memberinya Keluang menjalani latihan Bersama barisan pelatih Dan menilai Satu lagi aksi Persahabatan Untuk memantapkan Persembahannya Masih diuji coba ya Balde Beraksi Dua pasukan berbeza Tahun ini Oke Oh dari Persebaya dia ini Dia pernah Di Persebaya juga Oh Baru tahu dulu Oh banyak impornya Di Malaka Kenapa dia Ia satu kejutan Apabila Eiffel Zakaria Membuat keputusan Untuk berhijrah Ke Kedah Selepas Kuala Lumpur Tersingkir Ke Liga Perdana Ini kerana Kuala Lumpur Tersingkir ke Liga Perdana Pindah ke Kedah Pindah ke Kedah Pemain berusia 24 tahun Itu Mealur-alurkan Persahabatan Sihat Telah pasukan Bagi membolehkan Belia Meningkatkan lagi Prestasinya Setiap kali diturunkan Persaingan agak seimbang Kerana Tanya Sudah memiliki Dua pemain import Renan dan Shakir Kata Irfan Kepada Stadium Astro Bagi saya Persaingan itu Sesuatu yang bagus Untuk membuktikan Apa yang saya inginkan Kehadiran Irfan di Kedah Sebenarnya Sudah fix yang masuk ke Dah Kelebihan Kepada Aydan Syari Untuk memilih Barisan terkuatnya Menjelang saingan Liga 2020 Terutamanya Mulai tanggal berapa ya Liga 2020 Sekaligus mudah Untuk Irfan Dipilih Dalam kesebelasan Utama pasukan Dalam perlawanan Akan datang Oke FEM berminat Lantik Tan Cengko Kendali sekuat Negara bawah 22 tahun Under 22 Dia mau Mati juga ya Berlantik Tan Cengko Selaku pengendalikan sekuat Negara Bawah 22 tahun Dan masa akan datang Ini terutamanya Selepas menyaksikan Jurulatih Vietnam Park Hang Siu Yang juga mengendalikan sekuat Bawah 22 tahun Berjaya meraih Pingat emas Terutamanya Suka Tidak lama lagi Oke Pertusan untuk jurulatih Suka B22 itu Akan dibincangkan B22 Beja apa dengan B22 Sama kan Bawah 22 Kan artinya Under 22 Dia akan menggunakan Tan Cengko Menilai pemain muda Untuk diserap masuk Ke pasukan senior Oke Setakat ini Belum ada Pertusan dapat dibuat Pertusan Tan Cengko Sedang memberi Tumpuan penuh Kepada kelayakan Piala Dunia 2022 Masih fokus Di kelayakan Piala Dunia 2020 Kenapa ini Pahang Kepada pasukan Lika Suka Sudahpun Mendanda tangani Dan mengumumkan Barisan pemain Bagi Piala Dunia Pahang belum Belum berlaku Di Pahang Malah Dilaporkan Serama 15 Pemain Sahaja Yang sedang Menjalani latihan Di Kuantan Ketika ini Harold Golan Satu-satunya Pemain import Yang kekal Di Pahang Manakala Dixon Wagame Dan Lazarus Khandi Dilepaskan Oh dilepaskan Menurutkan lagi Keadaan Beberapa Pemain utama Musim lalu Seperti Saffuan Baharudin Yang turut Dilepaskan Dilepaskan juga Saffuan Pahang Pahang Dipercayai Sudah Menghadapi Masalah Kebang Krisis Ya Pahang Krisis Bro Pahang 2016 Bukan Berulang Wah Jika ada Info Terkini Sukan Dalam 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 Negara Silahkan Subscribe Dan Like Sermat Dan Subscribe Ya Ada Ada apa Dengan Pahang Yang pasti Kita doakan Yang terbaik Untuk Pahang Semoga Tidak ada Apa-apa Dan Krisisnya Bisa Lewat Bisa Lewati Krisis Di Pahang Jadi itu Berita-berita Tentang Sukan Bola Dari Malaysia Banyak Berita-berita Baru Stadionnya Sudah hampir Dipakai Tahun 2020 Nanti Musim Dan Coba Kalian Kasih Info Ke Aku Komentar Di bawah Mulai Tanggal Berapa Musim 2020 Ini Supaya Aku Bisa Action Pertandingan Pertandingan Bola Di Liga Malaysia Nanti Insyaallah Akan Aku Action Kalau Ada Channel Yang Pas Untuk Aku Action Berita-berita Yang Menarik Dari Sirmat Channel Video Dari Sirmat 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 Sirmat